Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Perindustri yang menggenjot percepatan industrialisasi di tanah air. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tentang perwilayahan industri. Pemerintah Indonesia kembali berdegaskan komitmennya untuk mempercepat industrialisasi dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 tentang perwilayahan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan sekaligus merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Dengan terbitnya PP Nomor 20 tak hanya mengatur tentang kawasan industri, namun mengatur tentang perwilayahan industri yang mencakup pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri pendengah atau sentra IKM. Perlebih aturan ini merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ke depannya. Terlebih diharapkan dapat menciptakan iklim industri yang kondusif, mampu menarik investasi, serta mendorong inovasi dan kreativitas di sektor industri. Selain itu peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Dari petrochemical bisa lebih cepat berkembang. Saya juga mencatat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, berkaitan dengan kendala, kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman kawasan industri, satu persatu saya catat, adanya standar kawasan industri yang berbeda, dan juga saya sepakat bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam menyusun aturan turunannya berkaitan dengan kawasan industri dengan luas 50 hektare. Itu perlu secara rigid juga kita susun. Di sisi lain Ketua Umum, Himpunan Kawasan Industri atau HKI mengharapkan adanya regulasi baru yang bisa memudahkan usaha bergerak. Pasalnya hingga saat ini, masih ada kendala dalam pengembangan kawasan industri. Diantaranya terkait dengan peraturan standar teknis kawasan industri, terjadi tupang tindih karena adanya Permen ATRKA.BPN No.21 Garis Miring 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Dari Jakarta, Defir Manjah, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.